Calon Tumbal Pesugihan, Part 72, Mendekam Bersama Sesal Hesti duduk di pojok sel tahanan ketika dirinya tiba di kantor polisi. Sel itu masih sel sementara, bukan sel sesungguhnya yang terdapat di rumah tahanan. Namun rasanya jelas tidaklah jauh berbeda, karena sel itu sangat pengap dan kotor. Hal yang paling Hesti tidak sukai di dalam hidupnya. Perasaannya masih benar-benar tak bisa mempercayai semua yang terjadi. Rumah tangganya yang hancur, Roy yang ternyata melakukan pesugihan dan harus mati dengan kondisi mengenaskan, serta Agil yang akhirnya benar-benar berada di sisi dinda setelah 13 tahun lalu dengan susah payah ia pisahkan. Semuanya benar-benar berada di luar ekspektasi Hesti dan sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Namun Hesti menyadari satu hal, bahwa sejak dulu, entah kenapa setiap kali ia ingin membuat nama dinda tercemar selalu saja ada yang menggagalkan usahanya tersebut. Seakan, dinda begitu terlindungi sehingga sulit untuk disentuh oleh orang-orang seperti Hesti yang memiliki niatan buruk. 15 tahun lalu, 2007, eh katanya teh ada yang baru pindahan ya ke Cijanur? Neng Imas tahu enggak siapa yang baru pindahan ke sini teh, tanya Lina. Iya, Imas tahu, kemarin dulu teh orang yang mau pindahan itu datang ke rumah bersama istri dan anaknya. Mereka mau melapor pada bapak tentang kepindahan ke Cijanur. Mereka teh berprofesi sebagai polisi, baik itu suaminya ataupun istrinya. Mereka cuma punya satu orang anak gadis. Dia teh cantik pisan. Imas kemarin dulu sampai gemas waktu lihat orangnya, jawab Imas dengan jujur di depan Lina dan Hesti. Hesti melipat kedua tangannya di depan dada. Ia sedikit merasa kesal karena mendengar Imas memuji gadis lain. Selama ini Hesti adalah anak gadis tercantuk di Cijanur dan dirinya selalu menjadi pusat perhatian siapa saja. Karena selama ini dirinya merasa menjadi pusat perhatian itulah yang membuat ia jadi memiliki sifat iri terhadap yang lebih cantik dari dirinya. Namun, untuk menjaga nama baik dan agar tetap terlihat baik, maka Hesti pun berpura-pura tertarik dengan cerita dari Imas. Oh ya, namanya siapa? Neng Imas tahu, tanya Hesti seraya tersenyum sangat manis. Namanya teh kalau enggak salah mah. Neng Imas panggil Agil sehingga membuat Imas berhenti bicara. Imas, Hesti, dan Lina kini menatap ke arah Agil seraya tersenyum. Namun, hanya Hesti yang tersenyum pura-pura saat sadar kalau di sisi Agil ada seorang anak gadis yang tengah dituntun oleh pemuda itu. Agil dan anak gadis itu mendekat ke arah mereka bertiga. Kenalin, ini teh Neng Dinda. Dia anaknya tetangga baru kita. Usianya 14 tahun, kelas 8 SMP. Kalau kalian main, jangan lupa ajak Neng Dinda. Biar Neng Dinda juga punya teman main di Cijanur sini. Ujar Agil sambil mengusap-usap rambut panjang Dinda dengan lembut. Hesti langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket yang tengah dipakainya saat itu. Kedua tangannya yang tersembunyi kini mengepal erat-erat karena merasa cemburu dengan perlakuan manis Agil terhadap Dinda. Selama ini, Agil selalu tidak peduli dengan anak gadis manapun. Dia hanya ramah dan menyapa seadanya jika berpapasan. Agil bahkan tidak pernah peduli kepada Hesti yang notabene adalah anak gadis tercantuk di Cijanur. Tapi perlakuan Agil kepada Dinda saat itu jelas langsung memicu amarahnya. Namun bukan Hesti namanya, jika tidak bermain dengan cantik untuk tetap menjaga nama baiknya. Hai Neng Dinda, kenalin, namaku Hesti. Ujar Hesti seraya mengulurkan tangannya ke arah Dinda. Dinda pun menyambut uluran tangan Hesti dan menjabatnya dengan hangat. Aku Dinda, Dinda Akila Rinjani, balas Dinda. Selanjutnya Imas dan Lina pun ikut memperkenalkan diri seperti yang Hesti lakukan. Hesti pikir, setelah Agil melihat sikap baiknya kepada Dinda, maka pemuda itu akan langsung merasa tertarik untuk memperhatikan dirinya lebih dekat. Namun Hesti jelas salah perhitungan, karena Agil tetap saja hanya memperhatikan Dinda seorang. Ayo ke rumah kakak, ajak Agil. Kakak mau ngenalin Neng Dinda sama orang tua kakak di rumah. Perasaan Hesti jelas semakin merasa dilukai usai mendengar ajakan Agil kepada Dinda. Selama ini Agil bahkan tidak pernah peduli jika Hesti datang ke warung milik orang tua pemuda itu untuk membeli tongseng atau bubur. Apa istimewanya Dinda di mata kamu, kakak Agil? Aku yang selama ini memperhatikan kamu, tapi kamu justru menatap ke arah gadis yang baru kamu kenal? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi terlalu lama. Aku akan mencoba lebih keras untuk menarik perhatianmu, kakak Agil, batin Hesti, penuh ambisi. 13 tahun lalu, 2009. Kak Agil, ayo ngaji panggil Dinda dengan lantang ke arah lapangan kecil depan rumah Pak RT. Agil pun berbalik dan tersenyum senang saat melihat sosok Dinda yang sudah memakai atasan mukena. Iya, Neng, tungguin kakak di situ, balas Agil penuh semangat. Hesti sudah sejak tadi memperhatikan mereka dari arah depan masjid dan seperti biasa, kekesalannya jelas kembali memuncak saat melihat Dinda dan Agil bersama. Agil baru saja hendak mengambil sandal miliknya yang tersimpan di pinggir lapangan itu ketika salah satu teman bermainnya tak sengaja menendang kaki Agil yang begitu berdekatan dengan bola yang sedang bergulir. Agil jatuh terjerembab dan meringis kesakitan sambil memegangi kakinya. Dinda dan Hesti pun segera berlari ke arah yang sama untuk memberi pertolongan kepada Agil. Kak Agil, kakak enggak apa-apa kan? Mana yang sakit? Kak, tanya Dinda. Begitu panik, ini semua tuh gara-gara kamu. Kalau kamu tadi enggak manggil kak Agil pakai teriak-teriak, kak Agil pasti enggak akan jatuh dan kesakitan begini omel Hesti kepada Dinda dengan kasar. Ini bukan salah Neng Dinda, bela Agil sambil melayangkan tatapan marah kepada Hesti. Aku aja yang enggak waspada sama keadaan di sekitarku. Bukan salah Neng Dinda kalau aku jatuh dan keselio. Kak Agil, kakak tuh kenapa sih selalu aja membela Neng Dinda meski dia salah? Dia itu, diam, tegas Agil. Hesti pun terdiam dalam sekejap karena teringat bahwa dirinya harus menjaga nama baiknya. Kamu yang kenapa, Neng Hesti? Kamu selalu aja gangguin Neng Dinda dan mengomentari apapun yang dia lakukan. Kalau boleh jujur, kamu enggak berhak berkomentar atas hidup orang lain. Kamu bukan siapa-siapa bagi Neng Dinda dan kamu juga bukan siapa-siapa bagi aku. Jadi tolong berhenti mengganggu Neng Dinda atau aku akan mengadukan kamu pada kedua orang tuamu agar mereka merasa malu karena punya anak seperti kamu. Ancam Agil Dinda tidak peduli dengan keributan antara Agil dan Hesti, yang ia pedulikan hanyalah kaki Agil yang sedang keselio dan tampak mulai membiru. Agil meminta Dinda memapahnya sampai ke rumah, meninggalkan Hesti sendirian yang saat itu tengah mati-matian menahan amarahnya. Lihat aja kak Agil, aku akan menerima tawaran dukun dari kampung sebelah dan memberimu sesuatu yang akan mengikat perasaanmu kepadaku seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan Neng Dinda mendapatkanmu. Aku tidak akan membiarkan Neng Dinda bisa berada di sisimu. Aku akan membuat Neng Dinda merasakan derita batin melalui dirimu putus Hesti dalam hatinya. Kini, Hesti jelas menyadari kalau semua usahanya sia-sia setelah 13 tahun berlalu. Keadaan dan takdir tetap saja berhasil menyatukan Agil bersama Dinda, sementara dirinya kini harus teronggok di tempat yang begitu hina. Aku benci kamu Dinda, aku benci sama kamu, teriak Hesti secara tiba-tiba. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel asal gawe, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.